Kalau kita lihat seperti ini ya, kita sebagai para pengguna media sosial ini juga perlu banget untuk bisa mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa menjauh bahkan menghindari dari perundungan dunia maya ini. Yang pertama bisa dilakukan tentu saja memblok dulu ya, kemudian bahkan hapus konten yang kurang beretika. Bahkan kita juga harus bisa cerdas nih untuk memperbarui informasi tentang normal dan juga batasan hukum dalam bersosial media. Ya, supaya kita tahu ya Rory ya bagaimana nih kita harus bersikap dan juga bermain di media sosial itu sendiri. Tapi kalau misalnya sudah unbearable, sudah nggak bisa di toleransi atau di kontrol, ada kalanya kita harus ikut apa yang dilakukan oleh Shandia Uli ya, lapor ke polisi. Betul sekali. Kita simak informasinya berikut ini ya. Inliner suka gemes nggak sih dengan komentar pedas yang sering dilontarkan netizen di akun seseorang? Nah, kancian psikologis menyebut, cyberbullying dilakukan seseorang yang merasa lebih superior dibandingkan orang lain. Tujuannya untuk menakuti, mempermalukan, atau membuat marah sasaran. Para pelaku bullying ini ternyata punya tingkat narsisme yang sangat tinggi. Atau gampangnya, mereka sangat ingin cari perhatian inliners. Padahal apapun bentuk hinaannya bisa berdampak fatal bagi korban perundungan. Ketika dia merasa tidak nyaman, dia malu, dia takut, dia merasa terpuhuk, tertekan, itu kan kondisi psikologisnya sebenarnya sudah turun. Nah, orang sekelilingnya belum tentu ada yang tahu. Teman-teman sahabatnya, keluarganya, ayah ibunya sendiri juga mungkin belum tahu. Nah, soalnya ketika dia punya karakter introvert, yang dia menyimpan dirinya sendiri, Nah, kondisi psikologis ini bisa berbahaya. Benar-benar fatal inliners, makanya kita harus bijak berucap dan berkomentar, agar kita tidak terjerumus menjadi pelaku atau korban cyberbullying. Nah, inliners, salah satu tips nih supaya kita terhindar dari cyberbullying, atau dampaknya nih ke kita, yaitu adalah block aja, atau hapus komen yang dirasa kurang nyaman nih di akun sosial media kita. Di situ, kita bisa bersosial media dengan lebih nyaman. Kedua, Anda juga bisa mengambil langkah puasa sosial media, dengan menghapus sementara akun sosmed Anda. Alihkan kegiatan berselancar digital dengan aktivitas lain yang lebih menenangkan, misalnya sesimpel menikmati matahari pagi dan sore. Lalu, jangan lelah juga belajar dan memperbarui informasi tentang norma dan batasan hukum bersosial media. Jadi, kita tidak salah langkah. Secara pribadi, ayo kita berlatih untuk selalu menghargai setiap unggahan orang lain, sehingga kita tidak terpancing untuk berkomentar julid. Terakhir, jika Anda menemukan komentar yang sangat mengganggu, apalagi mengandung ujaran kebencian, provokasi, dan hoax, jangan ragu, laporkan pada pihak berwajib. Tentunya dengan menyertakan bukti konkret yang lengkap ya. Nah, inliner semua pasti bisa dong ya menjadi sosok yang bijak bersosial media, dengan senantiasa menjadi warganet yang cerdas dan beretika. Nah, ini kita pun juga harus berpikir bahwa, coba yuk sebelum kita komen, sebelum kita memberikan komentar, coba kita berpikir bahwa apakah kata-kata yang kita keluarkan itu baik. Kedua, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu benar. Dan ketiga, apakah kalau misalnya kata-kata itu dilontarkan kepada kita, anak kita, atau orang tua kita, kita akan terima, kita akan sakit hati atau enggak. Baru kemudian kita berkomentar. Tapi sebentar deh, kalau saya sih berpikirnya, mereka-mereka yang melakukan perundungan seperti ini, memang mereka mencari perhatian, memang itulah kenikmatan yang mereka rasakan. Betul banget, Dizdi. Tapi, kita harus ingat juga bahwa hanya dengan cari perhatian, efeknya itu bisa panjang. Satu, trauma. Yang kedua, bahkan ada bunuh diri. Ingat enggak kisah bintang drama Korea, atau penyanyi di Korea, Suli dan juga Gohara, yang mereka akhirnya bunuh diri karena dibully oleh netizen di sana. Kemudian ada salah satu siswi di SMP, di Jakarta, yang juga bunuh diri gara-gara dibully oleh teman-temannya melalui sosial media. Iya, tapi tentu saja dari media sosial ini juga terjadi ketimpangan yang cukup jauh gitu, sehingga banyak orang yang juga merasa enggak suka lihat kebahagiaan orang lain, iri. Nah, sebenarnya kalau misalnya iri, kemudian kita menjelekan orang lain itu, kita harus tanya ke kita sendiri sih, apakah dengan menjelekan ke orang lain, kita akan menjadi orang yang lebih bahagia? Enggak juga. Apakah dengan merendahkan orang lain, akan mengangkat derajat kita? Enggak juga, ya kan? Jadi sebenarnya untuk mengangkat stay positif, bagaimana kita punya cara berpikir yang juga positif, itu penting banget sih, Ror. Tapi kan ini enggak mudah, butuh proses, butuh adanya lingkungan yang juga positif, bisa ngebangun itu.